Pertama, kami fraksi Partai Gerindra mengucapkan selamat atas jesminya ID Food. Beberapa literatur saya baca kemarin memang bingung juga kami ID Food ini apa. Kalau Indonesia hari ini baru tahu bahwa ada istilah baru ID, dulu INA. Oke, tidak apa-apa. Kami mengucapkan selamat. Tapi jujur saja, setelah kami mendengar penjelasan dari ID Food, rasa-rasanya bagi saya, bagi kami Komisi 4, fraksi Gerindra, ini hampir sama penjelasannya dengan Dirjen Tanaman Pangan. Penjelasan tentang program-program ini. Maka mungkin teman-teman tadi, termasuk Pak Ketua, Pak Budi, menanyakan, ini tupusi kayak tumpang tindih. Maka oleh karenanya, kami dari fraksi Partai Gerindra mengucapkan selamat. Namun, sinergitas antara kementerian, antara kelembagaan ini penting, Pak. Ini penting sekali. Maka, kami fraksi Partai Gerindra meminta ID Food ini terus melakukan optimalisasi bagaimana membangun sinergitas, agar tidak tumpang tindih seperti yang dirisaukan oleh teman-teman tadi. Yang kedua, kami fraksi Partai Gerindra sedikit kecewa dan sedih bahwa dalam menghadapi Natal kemarin dan tahun baru beberapa komunitas meningkat tajam. Memang itu tidak bisa kita pukuli, memang sudah terjadi. Namun, pada hari ini, kami fraksi Partai Gerindra meminta apakah ID Food, apakah pemerintah, apakah Bulog, agar ini tidak sampai 4 bulan lagi kita menghadapi Ramadan, juga menghadapi Edul Fitri. Ini apa yang kejadian terhadap meningkatnya harga pangan kemarin, beberapa pangan kemarin di tahun baru kemarin, tidak terulang pada menghadapi Ramadan. Kemudian yang ketiga, menyangkut dengan kenaikan minyak goreng yang begitu tajam. Dan pemerintah telah melakukan langkah mengambil 3,6T itu dana BPD-PKS. Kami fraksi Gerindra meminta agar uang ini betul-betul digunakan tepat. Dan juga, itu menurut kami tidak dapat menyelesaikan permasalahan setiap kenaikan harga minyak goreng. Namun, tadi saya mendengar sedikit dari penjelasan dari ID Food, menyangkut dengan minyak goreng di mana sudah berkomunikasi dengan PTPN3 ya tadi Pak ya. Sebenarnya pemerintah harus mengatur beberapa harga pangan, mengatur, misalnya seperti saran Pak Sudin tadi, minyak kelapa sawit, ini harus diatur, CPU-nya harus diatur. Sehingga ada, jangan besok, bayangkan kalau nanti harga CPU ini semakin tinggi nih. Semakin tinggi, semua keluar negeri, akhirnya masyarakat yang tidak dapat apa-apa. Jadi negara harus hadir menintervensi hal-hal demikian. Maka kami Partai Gerindra meminta itu, agar kenaikan harga di luar negeri yang menguntungkan petani kita, tetapi tidak menghancurkan kondisi masyarakat kita dengan harga yang tinggi. Kemudian, menyangkut dengan Bulog, Pertama, kami Pak meminta sebagaimana pada tanggal 30 Agustus 2021 kemarin, Bulog akan membuat suatu sistem informasi pangan terpadu yang sinergitas yang Bapak sampaikan pada RDP ke tanggal 30. Sebagai alat menteri evaluasi yang Bapak sampaikan, kami mohon penjelasan Pak sejauh mana sudah informasi yang Bapak sampaikan saat itu. Mohon kami diberikan penjelasan. Kemudian, teman-teman dari tadi Pak Sudin, teman-teman yang lain, malah kita, Pak, hampir setiap kali rapat, selalu menuntut Bapak, agar menyerap, tapi penyelesaian kan tidak pernah tuntas. Ini mohon izin Pak, kalau tadi Pak Sudin, Ketua menyampaikan masuk dalam RDP, masalah utang-piutang, saya pikir ini mohon maaf, kita selama ini meminta lembaga untuk menyelesaikan permasalahan publik, tetapi kita sendiri tidak pernah menyelesaikan permasalahan lembaga. Bagaimana kita ingin menyembuhkan orang sakit, sama orang yang sakit. Ini mohon maaf, tadi utang Bulog, 13 liun, kemudian harus bayar bunga bank, konvensyen yang besar, ini Bapak ada masalah kan? Masalah besar Bapak. Pak General ini sedang masalah, kita menuntut beliau untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Saya pikir, ini harus hadir kita Komisi 4, bagaimana menyelesaikan permasalahan lembaga, agar dia sendiri tidak bermasalah lagi, agar dia sehat, sehingga dia bisa menyehatkan program-program lainnya. Saya pikir ini beberapa yang dapat kami sampaikan, mengingat waktu, tidak mungkin kami baca secara detail. Ini adalah mewakili daripada teman-teman fraksi Gerindra di Komisi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.